Halo guys, bertemu lagi dengan saya di Sirajana Jorjor Channel Kita lagi di China ini sekarang ya Kemarin kita mengarah di sini, sekarang kita lagi sandar Dan ini adalah Terminalnya, inilah Inilah proses kapal sandar di pelabuhan atau di terminal ya Begini dia ya Coba guys-guysku perhatikan, beginilah cara sandarnya Tidak gampang, tidak mudah, dan pastinya membutuhkan waktu dan kesabaran Nah ini dia Perlahan-lahan itu talinya akan dikasih satu, dikasih satu, dikasih lain-lain juga dikasih Jadi sampai selesai nih Ini dia, perhatikan aja guys-gu Nah ini Ini tugboat untuk membantu, mendorong, menahan atau juga menarik Nah ini tugboat ini Inilah kegunaannya ini, assist boat Harbortak, nah ini bisa dibilang harbortak, dibilang ini juga bisa dibilang harbortak Nah ini dia ya Nah oke, kapal yang di depan kita ini kebetulan dia itu register dari Hongkong Ya, itu benderanya, benderanya Cina Aslinya kejara Cina Ya pastinya sudah krunya, seru kru orang Cina Oke Selamat menikmati guys-ku Beginilah prosesnya Beginilah prosesnya Angin disini kencang ya Lagi musim kencang angin Dan terus juga kabut Ini kabutnya udah mulai rada hilang ini kabutnya Tadi pagi sampai siang disini Ini paling jangkauannya paling sampai ke tengah-tengah ini Selebihnya itu udah kabut Kabut gelap Nah ini dia Oke, berlahan-lahan pelan-pelan dia guys-ku Nah itu, tali buangan itu di lempar barusan itu guys-ku Maksudnya untuk memberikan tali Supaya nanti orang darat narik tali dari kapal itu Untuk diikat di itu yang warna merah itu Oke guys, bu Ini namanya kapal ya Iya Pak, ini kapalnya dari besi nih, Pak ya Ada sebagian dari kayu juga, Pak Iya gitu, Pak ya Nah ini second officer saya ini Orang salah tiga, Jawa Tengah Saya muncul dulu ya Guys, lihat nih gue nih Nah ini dia Oke Tadi ada kita caranya sebentar lebih Gak cari Saya akuin langkah kesitu kapalnya Kita disini ya Itu tugas tali ya Benar tali lah istilahnya ya Nah ini dia guys Lihat aja Beginilah cara kerjanya Di kapal Kalau dibandingkan kapal kita sama kapal yang depan ini Bedanya sangat jauh ya Sangat jauh Ini kapal yang depan kita ini udah ada 20 ribuan Sementara kita cuma seribu Coba bandingkan aja Bedanya sangat jauh Barusan guys Ini saya cerita sedikit ya Kami tadinya di depan kapal ini Kami disitu sandar mulai dari tadi malam kemarin ya Ada 100 meter lebih ke depan sana Kita sandar disitu Dan kita rencananya tadi mau bongkar Tiba-tiba ada perubahan Kita Maju lagi Pakai pandu ya Pakai pandu ke depan sini Terus Ada 100 meter lebih ke depan sini Kita maju Kita itu tanpa Asis atau tanpa bantuan dari takut Beginian ya Jadi maju sekali aja Kanan 5 Sekali Maju lagi stop engine Maju sekali lagi Terus kanan 5 Stop engine Baru Maju sekali lagi Kiri 20 Baru stop engine Baru Maju sekali lagi Kiri Kanan 5 Sampai stop Sampai posisi yang kita Di ini Di depan sini Sesuai permintaan dari terminal Biar sesuai dengan apanya Dengan Pipa-pipanya yang udah Ada di terminal Gitu loh guys Sangat bagus Saya akui sangat bagus Itu pandunya sangat bagus lah Nah Saya akui lah Pokoknya keren Dia tidak pakai Takut seperti itu Dan dia juga santai Untuk ordernya itu Kebetulan saya yang bawa ke Mudi Sangat santai Gitu Maju sekali Gitu Polo peler Perputar Langsung stop engine Terus lagi Maju pelan-pelan Bayangin aja guys ya Ini Pembatasnya ini Warna merah ini 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 terbuat dari karet ya Tapi karetnya agak keras ya Ini Itu jaraknya Paling ada 30 30 cm Itu jaraknya Dari kita kapal ini tadi Terus dia Jalan Dari depan Lurus beginian guys Nah begitu Terus Jalan Gak Gak miring Gak Gak lari ke kanan Gak lari ke kiri Ini kapal kita tadi Pas maju ke depan sini ya Pas maju ke depan sini Tadi gak Luar biasa Saya akuin Bagus banget Memang kalau Kapten-kapten Di sini Di sini Apalagi Daerah 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 sungai ini Saya akuin lah Jago-jago mereka Nah ini guys Ku Ini tali yang udah dikasih Dan akan ditarik Sama orang Orang darat ini guys Nih lihat Nah Nah ini lihat ya Akan ditarik Yang di sana dua orang Yang di sana dua orang Di sini ada empat Ada Lima orang ini yang menarik Nah begini Beginilah cara kerja Kalau kapal Sandar Di dermaga Atau di terminal guys Nah begini Nah Tidak jauh beda Semua gak Tidak jauh beda Hanya saja Perbedaannya Kalau di Jepang itu Kita itu Ngasih tali Gak dilempar Beginian Ada bot langsung Bot-bot kecil Yang terima tali Di Di situ Jadi dia akan Jemput tali Nanti di situ Di belakang itu Nanti diantar ke Ke orang di sini Yang di line Main beginian Nah itulah di Jepang Jadi semuanya itu Kerjanya sangat santai Tapi memang Safety-nya sangat Luar biasa ya Begitu guys Nah ini dia Belum selesai ini guys Kenapa susah ini Ditarik Karena kebetulan Arus sekarang Lagi Masuk guys ya Ini kita Kalau kesana itu Keluar Kesana itu keluar Keluar dari Pelebuan ini Jadi ini Masuk ke dalam Jadi Kalau bahasa lautnya Lagi Air lagi pasang ini Lagi naik Jadi ini Apanya Talinya itu Jadi ke Kebawa ke sini Makanya susah mereka Nariknya Lihat-lihat guys Nah gitu Nah itu dia Teriak-teriak mereka guys Mungkin Guys-guys Gue gak terlalu mendengar ya Tapi kalau saya Ada Masa dengar lah Mereka teriak-teriak Untuk Apa Untuk tarik talinya Lumayan guys Kelihatan Sepele memang Tapi Karena kita sering Merasakan Atau menarik tali Hal Hal-hal yang beginian Ya Kita merasakan Pegalnya itu Lumayan Lumayan Perat Apalagi Di bawah arus Beginian Nah gini Di bawah arus Beginian Paling berat Nah Dan juga Disini Lain mainnya Atau menarik talinya itu Disini Pakai Tenaga Nasi Beda di pelabung-pelabung Lain Beda ya Sudah ada itu Ada di Di darat beginian Sudah tinggal Pakai pencet Apa Mesin itu Dia akan berputar sendiri Jadi nanti Tali yang dikasih itu Diputar disitu Jadi dikasih 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 Diputar Sampai Sampai dapat nanti Di Kedarat itu Pakai talinya Gitu guys Nah Gitu Sampai disitu Sampai disitu saja dulu Video yang saya buat ini Mudah-mudahan Guys 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 Yang Baik hati Atau yang suka Ngikutin Channel saya Senang Senang Dengan Video-video saya Baik Berbeda-beda juga Caranya saya buat ya Tapi ya Itulah Kerjaan saya disini Dan itulah kesukaan saya Mudah-mudahan Guys Guys Atau Orang-orang yang Menonton Video saya ini Terhibur ya Salam Pelaut Dari Cina Disini pastinya kami guys Salam Jaya Pelaut Indonesia Di Luar Dan Jangan lupa Jika senang Like Comment Dan Subscribe Oke guys Horas Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax